Buya Yahya menjawab Karena lututnya sudah lama sakit Dan kalau berwudu pun juga susah Karena lututnya tidak bisa ditekuk Untuk berwudu Bolehkah bertayamu Buya? Terima kasih Baik pertama Wudu Tidak boleh berpindah kepada tayamu Kecuali ada Pertama tidak adanya air Yang kedua adalah karena sakit Yang menjadikan tayamu membahayakan Tentang penyakitnya Adapun beliau sepuh Penyakitnya adalah penyakit sepuh Beliau masih bisa menggunakan air Maka dalam keadaan apapun Beliau Selagi masih bisa menggunakan air Maka wajib Menggunakan air Adapun caranya Suruh milih Pertama adalah Solatnya di jamak Karena sudah sepuh semacam itu Apalagi repot Wudu sekali untuk solat duhur dan asar Jadi dalam sehari Hanya perlu tiga wudu saja Maghrib sama isyak Kalau awal maghrib susah ditunda nanti setelah isyak Jadi Di jamak solatnya Solat duhur sama asar Solat maghrib sama isyak Baru solat suhuh Artinya melakukan wudu cuma tiga kali Kemudian dengan Dan wudu nya Jika tidak bisa Maka diwudukkan oleh orang lain Diwudukkan Bukan orang lain mewakili wudu enggak Diwudui Diambilkan air Diwudui Kemudian diajari solat Melakukan solat dengan jamak Jika ada orang Nah nanti Permasalahnya adalah Jika beliau hidup sendiri Kalau masih ada orang Orang lain membantu Dan membantu adalah pahala Termasuk yang perlu kami ingatkan Bahwasannya Banyak orang seorang anak Mempunyai Ayah atau ibu yang sudah sepuh Rela membiayai di rumah sakit Habis puluhan juta Tapi setelah pulang Tidak pernah berpikir Untuk membayar Satu orang Untuk mewuduki beliau Dan membimbingnya Untuk solat hanya 500 ribu Berbulan padahal Ini harus kita pikirkan Sebagai seorang anak Kalau memang Anda Tidak bisa mewuduki Mewudukkan orang tua Anda Anda bisa bayar Setiap kali mewudukkan adalah 10 ribu 15 ribu Luar biasa Kalau Anda punya uang Kalau tidak Anda melakukan sendiri Itu lebih istimewa Pengabdian kepada orang tua Jika Ini masih bisa Jadi dianggarkan dong Untuk orang tua Bayari orang Diajari yang lembut Supaya mereka tidak tersiksa Beliau tidak tersiksa Dan insya Allah tidak tersiksa Untuk melaksana Bahkan sedih Di saat mereka tidak bisa melakukan solat Tapi beri kabar gembira Solat ternyata mudah Wuduk Wajahnya dibasuk Tangannya Kakinya dibasukkan sama orang Karena tidak bisa Nah jika Kasusnya ini terakhir Tidak bisa Berwuduk Karena mungkin Mohon maaf Mestinya Solat subuh itu Anaknya bangun Tak tahu Tidak tahu Anaknya di mana Tidak bangun Dia duduk kursi Tidak bisa ke mana-mana Baru beli bertayamum Saat itu Maka Perlu menyiapkan Minta tolong Tolong siapkan Barangkali kamu tidak bangun Nanti saya ada debu Di samping saya Betul Hari itu tidak ada orang Dia duduk kursi Maka baru sah Saat itu bertayamum Karena apa Tidak ada yang menolong Untuk berwuduk Bertayamum Kalau ternyata Tidak biasa-biasanya Anaknya pergi Tidak ada debu Maka dalam Matab syafi'i Selagi tidak ada debu Tidak ada tayamum Lalu bagaimana Tetap melakukan solat Menghormat waktu Yaitu tidak Dengan wuduk Dan tidak dengan tayamum Sama adanya Dajas di dalam badannya Selagi bisa menghilangkan Harus dipisah Najisnya Tapi kalau sudah Tidak bisa Maka termasuk Dimaafkan Dan itu termasuk Solat Fa'agidut ta'ura ini Orang yang tidak Bisa membersihkan Dirinya dari Hadas Atau membersihkan Dari najis Jadi Yang terakhir Ini tadi Jika memang Tidak ada orang Yang bisa menolongnya Maka dia bisa Melakukan solat Dengan tayamum Betul Kalau ternyata Tayamum Tidak ada debu Maka dia melakukan Solat Tanpa tayamum Tanpa wuduk Cukup melakukan solat Yang penting Jangan sampai Selagi akal Masih ada Jangan sampai Ada orang meninggalkan Solat Dan melakukan solat Dan sangat mudah Kalau orang punya ilmunya Dan tidak merepotkan Dan tidak merepotkan Tidak merepotkan Kalau ternyata Tidak bisa Sudah Tapi tadi kan Kasus yang kita Baca dari awal Kalau masih bisa Begini Bayar orang Untuk memudukkannya Dan bayarnya pun Memang kita punya duit Tidak punya duit Ya sudah Tidak punya duit Tidak ada yang memudukkannya Sudah Maka dia bertayamum Sah Tayamum pun tidak ada Kurang mudah apa Tidak ada debu Ya sudah Langsung melakukan solat Dan tidak dosa Di hadapan Allah Dan dapat pahala Nanti kalau mudah lagi Atau sehat lagi Tidak mudah lagi Ya sudah selesai Yang penting Jangan sampai ada orang Berani meninggalkan solat Dengan tenang Dalam keadaan apapun Solat harus dilakukan Cuma caranya beda-beda Di antara orang dengan orang Sesuai dengan udhur Yang datang kepadanya Itu saja Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!